Halo, apa kabar semua? Sobat komputer HP Kali ini kita akan bahas tentang bagus mana iPhone 12 atau iPhone 12 mini Ya, seperti yang kita tahu bahasanya kedua iPhone ini jadi perhatian banyak orang karena memang iPhone 12 series adalah iPhone yang masih punya versi mini-nya dan iPhone 13 juga punya versi mini-nya Nah, kali ini kita akan bahas tentang lebih bagus mana antara iPhone 12 atau iPhone 12 mini saja Karena tentunya kedua iPhone ini sama-sama menggunakan spek yang sama tetapi ada perbedaan yang wajib kalian ketahui sebelum membeli iPhone 12 atau iPhone 12 mini Jadi ada beberapa pertimbangan yang wajib kalian ketahui Untuk yang pertama adalah dari sisi desain dan juga layarnya Kedua iPhone ini sama-sama menggunakan desain ala iPhone 5 series di mana desainnya sudah mengotak dan tentunya seperti yang kalian lihat di sini ini bisa kita berdirikan layaknya iPhone 5s ataupun iPhone 4 4s Nah, kedua iPhone ini memiliki desain yang sama tetapi memiliki ukuran yang berbeda di mana untuk ukuran iPhone 12 biasa memiliki ukuran diagonal 6,1 inch sedangkan untuk iPhone 12 mini punya ukuran diagonal 5,4 inch yang tentunya secara resolusi juga pastinya berbeda di iPhone 12 menggunakan resolusi 1170 x 2532 pixel sedangkan untuk di iPhone 12 mini 1080 x 2340 pixel ya perbedaannya tidak terlalu mencolok ya untuk PPI-nya juga hampir sama sekitar 400an PPI dan sudah menggunakan proteksi ceramic seal glass tetapi untuk amannya tetap gunain tempered glass ya untuk tipe layar pada iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini sama yakni menggunakan layar Super Retina HDR OLED yang sudah mendukung Dolby Vision dan sudah mendukung 1200 nits yang tentunya cukup cerah untuk di luar ruangan kalau dari sisi layar dan juga desainnya ya seperti itu hampir terbilang sama cuman beda ukurannya saja dan menurut saya pribadi iPhone 12 mini ini seukuran dengan iPhone SE 2020 atau cuman lebih kecil sedikit dan layarnya terlihat lebih besar karena memang layar full skin display sudah menggunakan Face ID kemudian yang kedua adalah performa dan juga kameranya dimana iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5nm hexa core Apple GPU yang tentunya pada saat dirilis menggunakan iOS versi yang sama yakni iOS versi 14 dan masih bisa menikmati iOS versi 17 di tahun 2023 dan kedua iPhone ini juga sama-sama menggunakan RAM 4GB yang tentunya menunjang untuk pekerjaan multitasking jadi untuk spesifikasi iPhone 12 dan iPhone 12 mini ini sama masih cukup bisa diandelin banget untuk pemakaian tahun 2024 ataupun tahun 2025 dengan dukungan RAM 4GB saya rasa masih cukup lah untuk pemakaian 4-5 tahun mendatang pun masih cukup bisa diandelin dan untuk pilihan storage-nya juga sama yang paling kecil 64GB tengah-tengah 128GB dan paling besar adalah 256GB dan untuk spesifikasi kameranya atau performa kameranya untuk iPhone 12 dan iPhone 12 mini sama persis yakni dibekali dengan 2 lensa pada kamera utamanya berukuran 12MP lensa wide dan juga lensa ultra wide dan sudah mendukung dual LED dual tone flash HDR dan bisa merekam 4K 60fps dan sudah mendukung untuk HDR Dolby Vision HDR untuk kamera depannya sudah berukuran 12MP juga dengan bukaan lensa 2.2 sudah mendukung HDR dan bisa merekam 4K 60fps juga jadi kamera iPhone 12 ini dan kamera iPhone 12 mini ini ya sama-sama sangat bisa diandelin untuk mengabadikan momen baik berupa foto ataupun video hasilnya sangat memuaskan sekali baik di kondisi yang low light ataupun yang banyak cahaya atau yang terang jadi buat kalian yang memang suka mengabadikan foto video iPhone 12 ini ataupun iPhone 12 mini ini sangat bisa sekali diandalkan untuk mengabadikan setiap momen yang tidak mau kalian lewatkan dengan berupa foto ataupun video kemudian untuk yang ketiga adalah dari sisi fitur dan update iOS untuk iPhone 12 dan iPhone 12 mini adalah 2 iPhone yang memang sudah mendukung untuk jaringan 5G jadi minimal iPhone 12 series adalah iPhone yang sudah mendukung untuk jaringan 5G kemudian sudah mendukung untuk power delivery juga yang bisa nge-charge 50% dalam 30 menit sudah mendukung max safe wireless charging sebesar 15W untuk wireless biasa 7.5W dan sudah mendukung untuk fast charging juga dan untuk kapasitas baterai dari iPhone 12 ini lebih besar dibandingkan iPhone 12 mini yakni 2815 mAh sedangkan untuk iPhone 12 mini 2227 mAh jadi karena memang iPhone 12 mini ukurannya lebih kecil pastinya baterainya juga lebih kecil untuk durasi pemakaian juga pastinya lebih tahan lama di iPhone 12 dibandingkan iPhone 12 mini meskipun ya beda 1 jam ataupun setengah jam antara kedua iPhone ini dan untuk update iOS kedua iPhone ini memang sama-sama menggunakan prosesor Apple A14 Bionic yang artinya iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini ini mentok di iOS versi 19 karena dirilis pada saat iOS versi 14 tinggal nambahin saja 5 kali atau 5 tahun dapatnya ya iOS versi 19 di tahun 2025 jadi buat kalian yang memang cari iPhone buat jangka panjang iPhone 12 mini ataupun iPhone 12 ini bisa banget dipakai karena memang untuk update iOSnya juga masih cukup lumayan panjang kemudian untuk poin yang keempat adalah dari sisi harganya kalau untuk iPhone 12 pastinya harganya lebih mahal dibandingkan iPhone 12 mini untuk harga secondnya kita nggak ngomongin harga barunya ya karena harga barunya cukup lumayan susah nyarinya kita ngomongin harga secondnya untuk iPhone 12 biasa untuk second X resmi Indonesia dibanderol dengan harga 8-9 jutaan sedangkan untuk iPhone 12 mini dibanderol dengan harga 7-8 juta rupiah tergantung kondisi dan juga kapasitas penyimpanannya jadi untuk harganya juga tergolong mirip-mirip antara kedua iPhone ini dan terbilang mirip juga dengan harga baru dari iPhone 11 kapasitas 128GB resmi Indonesia kalau kalian memang punya budget 8 jutaan kalian pengen iPhone baru ya iPhone 11 kapasitas 128GB resmi Indonesia kalau pun kalian pengen yang second tetapi dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan update iOS yang lebih panjang dan juga sudah menggunakan layar yang berpanel OLED tentunya iPhone 12 bisa jadi pilihan yang cukup menarik ataupun iPhone 12 mini kalau kalian memang suka iPhone dengan ukuran yang lebih kecil jadi kesimpulannya antara iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini ya sama-sama spesifikasinya hampir serupa cuma dibedakan dari segi ukuran layar dan juga kapasitas baterainya yang tentunya ini untuk masing-masing orang preferensinya berbeda-beda ya tujuannya beli iPhone-nya untuk apa? main game ataupun untuk aktivitas sehari-hari kalau pun kalian memang suka iPhone yang lebih kecil dan lebih compact iPhone 12 mini bisa jadi pilihan yang lebih menarik apalagi kalau kan sudah terbiasa dengan iPhone ukuran kecil layaknya iPhone SE 2 iPhone 12 mini bisa jadi pilihan yang terbaik sedangkan kalau kalian pada umumnya saya lebih sarankan iPhone 12 biasa terutama buat kalian yang memang suka nonton film ataupun main game iPhone 12 biasa saya rasa lebih enak, lebih nyaman buat keseharian karena layarnya juga lebih besar dibandingkan iPhone 12 mini dan baterainya juga tergolong lebih besar dan untuk pemakaian baterai life-nya lebih lama sedikit dibandingkan iPhone 12 mini oke sekilas pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati